Halo guys, selamat datang kembali di macala youtube Oke guys, video kali ini Ya ini udah sore banget, sekitar jam 4an Ini ngapuk burit Dan aku, oh iya Jadi disini tuh, ceritanya Banyak orang yang terlalu larang Disini Sekitar jam 12an malem Terus tepatnya ada di Tanah ini ya disini, jadi ini kan Kayak ada tanah koseng, tutupi Sen-sen gitu, nah katanya disini tuh Ada makhluk yang menampakkan diri setiap Jam 12 malem ke atas gitu loh Jadi ini juga ada hati-hati gitu kan Kawan gitu kan, terus ini juga Jalannya sepi dan gelap Kalau malem, so kali ini Aku pengen Deteksi filter hantu laki Jadi kita deteksi filter wajah Semoga ada yang ketetek Soalnya ini juga masih Sore kan, semoga tetap Kedetek makhluk-makhluknya Soalnya kalau malem kan Banyak banget apa lagi ya Kalian inget gak Kemarin tuh aku udah pernah deteksi Mobil aku itu ya Mobil aku Dan tuh bener-bener banyak banget Makhluk gara-gara aku Pakai laku linsir longi So Sekarang aku bakal Bunyiin laku linsir longi Apakah Beneran bisa ngundang makhluk Di sekitar sini Btw ini tuh juga Deket sama tol gitu ya guys Jadi ini kayak Sebelah sono itu Kayak ada tol gitu Dan kalian tau kan Kisah horror tol itu Pasti banyak banget jalan tol itu Nah jalan tol itu guys Juga terkenal angker Karena setiap Pagi sini hari Itu banyak banget Supir-supir yang kayak Ngelihat ada orang Di tengah jalan Padahal gak ada gitu Pasti kalian udah Gak asing sama Sita-sita jalan tol Seperti itu So let's go Kita bakal aktifin filternya dulu Oke guys Jadi ini filter wajahnya Udah mendeteksi wajah aku Kita bakal lihat dulu disini Ada gak ya So guys Kita puter dulu yang serunginya Oke guys Yang serungnya udah aku puter Cuma kayak Belumlah tanda-tanda Makhluk yang datang Dan kedeteksi di filternya Apa di santuf mungkin Padahal ini lagu yang bener-bener Sakral banget loh Buat manggil makhluk Eh oh my god Oh my god Jadi situ Jenis kelaminnya itu Laki-laki berumur 700 tahun What? Itu beneran manusia Apa enggak ya? Eh kok ilang? Oh my god Ngeri banget sih guys Serius Ada kan disitu Tapi kayaknya Agak jauh gitu loh Umurnya adalah 24 tahun Perempuan Aku yakin itu Mbak Kunti kali ya Ilang tau juga Cuma kayak Ngeri banget sih Oh my god Di tengah jalan Di tengah jalan guys Malu Disitu Demi apapun Dia tembus dong Kalau ditabrak motor Mobil Dia di tengah situ guys Dan kalian harus lihat Kalau dia itu Jenis kelaminnya Perempuan berumur 32 tahun dia tembus sekali ya ditabrak-tabrak mobil gak mempan gitu ya di tengah jalan kalian lihat sendiri ya betapa ramainya jalanan ini masih berdiri disitu dong hantunya kayaknya penunggu jalan sini soalnya kan kayak dia tuh gak pindah-pindah kalau yang tadi kan udah hilang ya yang 700 tahun udah hilang kalau yang kuntingnya tadi masih ada enggak udah hilang juga cuma dia ini masih di tengah jalan sini pak asal kamu tau ya pak sambilmu ada hantunya pak tuh bapaknya indigo gak ya push tracknya please dance itu track racing atau apa ya ngebut banget oh my god guys kita takang bapaknya hah 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 ada makhluk pak di puncak makhluk pak stafilalasim usianya 31 perempuan stafilalasim eh dia hilang oh my god dia pindah di atas itu guys yang 31 perempuan aku yakin tuh gak kunti so ini beneran serem banget itu nyawa dulu what the hell dia ada disini ku 31 tahun perempuannya dia ada disitu ku aku ngefreeze tiba-tiba udah hilang oh my god ini serem banget guys rius kayak satu kata buat detaksin filter pada hari ini gak ini ya gak expect si hantunya bunceng bapaknya tadi serius ada disini lagi aja mana sih malu yang tadi kok bilang kok ilang oh my god guys yang 31 tahun masih disitu dia kayaknya penunggu jalan disini so yaudah guys mungkin subscribe di sini videonya karena aku takut banget kalau si hantu 31 tahun tuh pindahkan ke mobil aku jangan buat like, comment, dan subscribe dan kemudian dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax